Intro Selamat datang Pak di Posko Gereja Katolik Santa Maria Bapak nama siapa dan dari desa mana? Ini nama Kamirus dari desa Jonoge, gereja Jonoge, desa Lulu Baik, Bapak kebutuhan yang mendesak disana sekarang ini untuk masyarakat disana apa Pak? Kebutuhan yang paling pokok itu pertama beras Beras, ini tikar, ini terpal karena kita kekurangan banyak orang kita ini Ini selimut, khususnya untuk anak-anak juga tidak ada bantuan Mengkari susu, apa, ini makanan baik Oke, selama ini pernah masyarakat di daerah Kabupaten Sigi pernah menerima bantuan apa-apa? Belum ada, biar air minum pun belum ada Oke, baik, terima kasih Pak ya Bapak, selamat datang di Posko Gereja Katolik Santa Maria Palu Bapak boleh perkenalkan nama Pak? Nama saya Marti Bismite, asal desa Lulu Kabupaten Sigi Di mana yang selama ini daerah kami Dalam sebetulnya puncaknya bencana di daerah Sigi Puncaknya bencana yang kami alami sendiri pada saat gempa Di situ kami merasa dunia ini seperti sudah tidak ada lagi Memang hancur yang kami rasakan itu Di mana rumah-rumah kami, di depan rumah kami, dalam rumah kami Mata air keluar Bukan lagi mata air, campur dengan pasir, dengan lumpur Memang hancur total Kemudian puncak-puncak gempa nya ada di deka Kabupaten Sigi Ada beberapa titik yang parah Daerah Petobo itu hancur total Hancur total semua harta benda dengan orang-orangnya Entah mungkin ada selamat Kami juga sampai hari ini kami juga belum tahu Karena memang belum ada informasi dari pihak manapun Itu daerah Petobo, kemudian daerah Jonoge Sama halnya juga karena tanahnya pada tenggelam semua Sekitar kedalaman 5 ada 7 meter Itu pun juga ada selamat, ada juga tidak Mungkin sebagian besar terbawah rumpur Kemudian daerah Langan Lesu semua hampir sama Dan ada lagi daerah Sipalaya Itu pada posisi bencana yang sama Nah selama ini kami juga mau kemarin sana kemari Kami tidak bisa berbeda apa, kami kelangkaan paham bakar Memang cukup susah kami sekarang Kami sangat mengharapkan dari pihak mana saja yang bisa menolong kami Karena kami disini di wilayah Sigi cukup besar Yang meninggal cukup banyak Yang meninggal saya rasa cukup banyak Karena di daerah Petobo itu satu kelurahan Itu satu kelurahan tenggelam Itu tenggelam Berapa daerah yang tenggelam situ pak Nah daerah di daerah Sigi pak Yang kami pantau Petobo Lalu Desa Jonoge Itu sebagian Langan Lesu dengan Sipalaya Jadi kurang lebih 4 desa yang tenggelam pak ya Ya kurang lebih seperti itu Berarti banyak yang memang meninggal di tenggelam ya pak Ya karena sampai hari ini juga kita juga belum tahu yang hidup Tapi kalau lihat dengan lokasi yang ada Kita rasa mungkin seperti itu Banyak yang meninggal Kita turut berduka Lantas yang sekarang ini Yang sisa Yang selaman misalnya dari tanah yang tenggelam itu Daerah yang tenggelam itu Bagaimana keadaannya pak? Keadaan memang saya rasa untuk ke depan Memang saya rasa saya tidak bisa digunakan lagi Karena memang ini barang orang saya takut Saya takut Karena memang hancur total Rumah-rumah hancur pak Rumah-rumah Hancur Tenggelam semua bukan lagi hancur pak Tenggelam Yang tenggelam Yang tenggelam Yang tidak tenggelam Daerah yang tidak tenggelam Itu rumah hancur Ya kalau daerah yang tidak tenggelam Rumahnya hancur Jalannya seperti ombak Seperti ombak laut yang pada saat musim Musim gelombang Jalannya sudah Memang sudah memang betul-betul Tidak bisa digunakan oleh Kenderaan-kenderaan Kemaraan-kenderaan dua itu pun Dan Susah payah Kita berusaha Bisa keluar dari situ Ya Sampai hari ini sudah berapa hari ya Mulai beristiru itu sampai hari ini Ini hari-hari yang kelima Hari yang kelima kayanya Hari kelima Ya hari kelima Baik pak Bapak Harapan kebutuhan yang paling mendesak Menurut bapak Hari ini Dan hari-hari ke depan ini Kira-kira Kebutuhan yang paling mendesak Yang bapak butuhkan Dan masyarakat di situ apa pak Yang kami Untuk sementara ini Yang kami sangat membutuhkan Itulah Maka minum Untuk bertahan hidup Kemudian Untuk anak-anak Susu Pengobatan juga Kalau bisa secepatnya Karena ini kami Terus-terus kami tidur di atas tanah Beralaskan Beralaskan terpal Itu saya rasa itu Kami utamakan itu dulu Kalau bisa Beras Jensit Penarangan kami Memang betul kami gelap Kami gelap Dan bahan bakar Dan memang kami kesulitan Sampai Tidak bisa kemana-mana Karena kami Tidak bisa berbuat apa-apa Semuanya susah Baik Terima kasih pak ya Saya Minta izin Saya nanti akan bagikan ini Pengalaman Dan harapan Dari bapak-bapak ini Ke teman-teman saya Dan juga Umat yang ada Di menadu Yang Itu yang Komisi PSI Gerahkan Supaya Mereka Dengan langsung Kesaksian Seperti ini Ya saya minta izin Saya bagikan Dia punya Dia punya video ini ya Oke terima kasih Terima kasih Ya Saya bagikan nanti Video ini ya Ya terima kasih Ya Ya Sampai jumpa di video ini ya